Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Oke, nah sekarang kita ngomongin soal pengelolaan keuangan buat para freelancer nih mbak Bicara soal freelancer ini mungkin bisa dijelasin dulu freelancer itu, yang tergolong freelancer siapa aja sih? Oke, kalau menurut saya freelancer itu adalah orang yang bekerja mandiri ya Jadi bentuknya bisa macam-macam, either dia membuka praktek tapi masih sederhana atau dia menerima pekerjaan hanya berdasarkan pesanan atau kalau ada yang order gitu ya Konsultan, tapi dalam skala yang masih kecil atau misalnya pengrajin membuat tas-tas kerajinan tangan Termasuk UMKM berarti dia masih awal-awal ya? Kalau freelancer saya ngitungnya dia masih berdiri sendiri, jadi belum berbadan hukum gitu ya Atau misalnya fotografer, freelance writer, bentuknya bisa macam-macam banget Tapi intinya kalau dilihat dari segi penguangan, keuangan ini dia belum ada yang menggaji secara tetap Oke, kata kuncinya disitu Iya, betul Nah sekarang kalau dibandingkan freelancer dengan orang yang bergaji tetap, dengan pengusaha, itu sederhananya pembedaannya dimana sih mbak? Pembedaannya itu diantara sumber penghasilan tentunya, kalau karyawan pasti jelas ya sumber penghasilan itu dari perusahaan Kalau pebisnis ya berarti dari perputaran keuangan usahanya Kalau freelancer, ya mau gak mau dia harus aktif mencari penghasilannya sendiri Nah kata kuncinya itu diaktif oleh karena semua bergantung langsung sama usahanya, makanya pengelolaan keuangannya harus lebih hati-hati Oke, nah sekarang hal apa aja nih harus hati-hati dikelolahnya Nah kebanyakan freelancer itu fokusnya kan gimana carinya nyari job berikutnya deh Bener, cari duit pokoknya mah Cari duit, gimana caranya Nah itu kadang-kadang berimbas, hidup mereka ini naik turun, ngikutin pola penghasilannya Dalam arti kalau lagi banyak duit, mewah, mewah, kemana-mana bisa ini nih jalan-jalan, makan-makan enak Tapi kalau lagi gak ada job, ini instant aja Nah itu yang pengen saya tularkan adalah mari dikelola dengan cara yang lebih bijak Dengan cara yuk dihitung dulu pengeluarannya, karena yang dikunci pengeluarannya mas kalau freelancer Karena penghasilannya naik turun ya Oke berarti pengeluarannya harus ditetapkan dari awal Iya, diketahui polanya dari awal Coba hitung pengelularan rutin itu berapa, termasuk tanggungan yang seperti cicilan Itu kan harus dibayar ya apapun yang terjadi Dan kalau bisa masukkan juga porsi menabung Oke Nah kalau misalnya karyawan itu dari penghasilan Dia baru mengelola sekian persen untuk nabung, sekian persen untuk pengelularan rutin Nah kalau freelancer ini dia hitung dulu pengeluarannya Dibalik ya pola pikirnya Dibalik, pengeluarannya ini kunci Kemudian saya suka bilang bikin rekening penampung Rekening penampung, semua penghasilan masuk ke rekening tersebut Dan gajilah diri sendiri dengan tetap Yang dikontrol saldo dalam rekening itu tidak boleh kurang dari 6 kali penghasilan Pengeluaran bulanan, sorry Oke berarti kita harus tahu dulu awalnya ya Pengeluaran rutinnya berapa, anggaplah rutinnya 3 juta Anggaplah begitu ya Maka saya kalau tadi dibilang 6 kali Berarti saya setiap bulannya itu harus mendapatkan 18 juta Bukan, bukan harus mendapatkan 18 juta Tapi ada satu rekening yang saldonya kita pantau Nggak boleh kalau bisa jatuh di bawah 18 juta Dan setiap bulan kita menggaji diri sendiri dari rekening tersebut 3 juta kita ambil Oke yang 2 juta sekian untuk pengeluaran rutin Bayar cicilan dan lain-lain Sisa hanya kita tabungin Pindah lagi ke rekening lainnya Jangan dicampur Jadi ada berapa rekening? Rekening penampung? Rekening penampung Itu bisa termasuk rekening operasional Sama rekening tabungan dan investasi Nah kalau untuk tabungan dan investasi Itu berapa persennya dari? Kalau freelancer Karena tabungan investasi itu ditentukan oleh pengeluaran Dalam arti tujuan finansial orang itu sendiri Jadi presentasinya sebenarnya terserah mas Itu nggak bisa gini Kalau karyawan itu terbatas ya Gaji kan segitu-segitunya ya Nggak bisa kita atur sendiri gitu Nah kalau freelancer misalnya dia ada nafsu Atau ada tujuan nih Saya pengen pokoknya dalam waktu sekian tahun Saya udah harus beli rumah Nah itu kan dia bisa ngitung tuh Oke berarti setiap bulan saya harus nyicil Tabungan berapa? Harus investasi berapa? Nah itu komponennya bisa dimasukkan Dan kadang-kadang kalau freelancer Itu komponen tabungannya Atau investasi yang bisa lebih besar dari pengeluaran rutin Kan terus radio Oke Berarti Berarti kalau saya lihat dari penjelasan ini Sebenarnya freelancer pun diajak untuk Mohon maaf Bergaji tetap Iya betul Jadi harus ada yang fix Ada yang variable Jadi yang variable biar pendapatannya aja Tapi variable naik Maksudnya kan begitu ya Amin Amin gitu ya Dan nanti Kalau bilang tadi ada 6 kali Gaji itu berarti bisa juga Dana cadangan juga kah? Dana cadangan juga Karena gini Kalau misalnya saldo di rekening penampung itu Kurang dari 6 kali Berarti udah mulai hati-hati nih Kehidupan dalam 6 bulan kedepan Bisa terancam dong Bener Dan sedangkan freelancer itu kan Ngukur dirinya sendiri ya Kalau misalnya dia sakit Kalau misalnya job ternyata lagi sepi Misalnya ternyata freelance ini Mengikuti job musiman Jadi rameinnya cuma di bulan-bulan tertentu Misalnya kue kering lebaran Dan lain-lain Itu kan otomatis rekening penampung ini Harus dikontrol hati-hati Jadi ketika itu berkurang Dan tidak ada Belum kelihatan nih Masuk lagi dari mana Ini pengeluarannya mulai dikemas lagi Oke ini pengeluaran pribadi Gak penting-penting Bisalah dikurangin Tapi kalau bisa cicilan utang itu Pasti harus jalan Nabung Kalau bisa tetap harus jalan Dan lain-lain Gitu Baik Ini singkat jelas padat ini ya Nah tapi berkaitan dengan Dengan apa yang mbak tadi Barusan dijelaskan ini Itu kan rencananya Betul Nah seringkali yang merusak Kalau freelancer Yang sebagai set pengalaman ya Sebagai pelaku juga Ada sikap mental Iya Kadang-kadang megang uang gede Ini kelihatannya Banyak nih Iya Nah Terus kebiasaan-kebiasaan Seperti apa sih Yang harus dibangun Secara finansial Sebenarnya Kelihatan uang gede Di tabungan banyak Bikin kita berasa kaya ya Itu gak cuman di Alami oleh freelancer Kalau mas Kadang-kadang karyawan Kalau abis bonusan Atau di awal bulan Gaji ke 13 Awal bulan Itu berasanya Oh tajir Itu kenapa Kalau dalam perencanaan keuangan Masing-masing duit itu Harus diletakkan di tempatnya Dan diberi judul yang sesuai Jadi misalnya Kalau rekening penampung Tadi udah lebih dari 6 bulan Terserah Kalau misalnya 6 bulan Oke target berikutnya setahun Kadang-kadang semakin panjang Nyawa di rekening penampung itu Semakin aman kitanya Sebagai freelancer kan Terus kemudian Kelebihannya Atau sisanya Jangan ditaruh di situ Pindah ke tempat lain Sesuai dengan tujuannya Misalnya Oh saya punya tujuan finansial Apalah Masukin anak sekolah Beli produk keuangan yang sesuai Atau buka rekening Tabungan yang sesuai Dan itu ditempelin Judul masing-masing Jadi gak dicampur jadi satu Berasa gak punya duit Karena uangnya ada di tempat lain Itu jauh lebih baik Daripada Gak punya duit Emang gak punya duit Gitu ya Betul Oke Berarti kerasa gak punya Tapi sebenarnya ada Ada di tempat lain Dan udah punya judul masing-masing Oke Daripada Emang gak punya duit Baik Tapi kalau Kalau begitu Ngeliat dari evaluasi Saya lihat malah Dibandingkan sama teman-teman Yang punya gaji tetap Sebenarnya pengawasan Terus lebih ketat Berarti kalau gitu Pengawasan lebih ketat itu Kontrol diri sendirinya Memang Karena gini Kalau karyawan ya Dia mau males Dia mau sakit Dia mau apa Misalnya tanggal 27 Gajian ya tanggal 27 Gajinya akan masuk Freelancer gak bisa gitu Itu kenapa Nyarinya semangat Kontrolnya juga harus semangat Harus lebih semangat Betul Karena bergantung penuh Sama pribadinya orang itu loh mas Jangan sampai Udah freelance Bertahun-tahun Harusnya freelancer Kan punya kelebihan Karyawan Mau kerja sekeras apapun Ya hasilnya segitu Segitu benar Kalau freelancer Mau kerja keras Itu kan berasa hasilnya ya Kalau ngelolanya gak pintar Nanti temen yang karyawan Udah bisa nyicil segala macam Misalnya rumah ya Saya gak ngomongin gadget Yang freelancer tetep aja ngeluh Penghasilannya gak pasti Sementara sebenarnya Kekuatan finansialnya juga lebih besar Oke sekarang ngomong-ngomong Soal kekuatan finansial Positif dan negatif Sebenarnya keunggulan-keunggulan finansial Dari kacamata mbak Sebagai financial planner ya Dari freelancer tuh apa aja sih Freelancer itu adalah Gampang banget Memacu diri sendiri Untuk mencapai tujuan finansial Lebih cepat Kalau karyawan mas Misalnya kita tahu Pengen punya rumah Pengen bisa nyekolain anak Sampai tinggi Itu selalu kepentok Ya kebutuhannya segitu Kalau perusahaan gak mau kasih segitu Kita tidak berdaya ya Ya bisa mengharap promosi Kerja lebih keras Tapi itu datangnya nanti Sementara kalau freelancer Oke saya punya niat Dua tahun lagi Saya udah harus bisa Ngedepain rumah Nah itu bisa Kalau misalnya orang yang memang Mau bekerja keras Itu bisa langsung berasa Oke Tapi yang lain-lainnya Setelah uangnya dapet Ngelolanya juga harus pintar Baik Jadi penjelasannya ini Sudah cukup Menurut saya cukup jelas ya Dan sangat menampar Saya pribadi Tapi yang artinya Kita juga pengen tahu nih Dari pengalaman mbak Mungkin sebagai Mengendal klien Mungkin bisa diceritakan Kisah suksesnya Dari seorang freelancer Yang sudah berhasil Oke Malah keuangan Dulu saya punya klien nih Kebetulan dia Bikin tas rajut ya Oke Bikin tas rajut Pertamanya pesanan teman-temannya aja Pesanan teman-teman Dari situ saya bilang Ayo dong Jangan-jangan dianggap hobi aja Gitu kan Dia bilang ini hobi aja Diseriusin Kebetulan teman saya Waktu itu Mulainya waktu dia Eh sorry Klien tersebut mulainya Waktu masih single Oke Jadi saya pacu Oke tulisin Tujuan finansialnya mau apa Oh pengen bisa DP apartemen lucu-lucuan lah Gitu Mulai dari situ Dia semakin semangat nih Semakin semangat Dan kebetulan Karena memang saya bikinin dia Perencanaan keuangan yang rapih Dari hasilnya dia Bisnis rajutan itu Gak cuma masuk buat Makan-makan dan jalan-jalan ya Oke Bisa berasa dia mulai Oke yang ini tujuan finansialnya Untuk DP apartemen Yang ini tujuan finansialnya Untuk dana darurat Oke Ini tujuan finansialnya Untuk nabung-nabung Biaya nikah lah Nanti bisa bantuin orang tua Nah alhamdulillah Setelah 3 tahun berjalan Dia bisa bantu orang tuanya Bayar Uang nikah itu dia yang bayar Oke Kemudian akhirnya DP apartemen yang dia kumpulin Disatuin sama calon suaminya Itu bisa jadi DP rumah Gak cuma apartemen lagi Oke Berarti ini adalah salah satu contoh Keberhasilan dalam pengelolaan Betul 3 tahun loh mas Itu hebat banget Kalau menurut saya Sementara kita yang karyawan Mau nabung DP rumah 5 tahun kadang-kadang masih Nah Kita akan belajar lagi Ini pemirsa Lebih detailnya Dalam 3 tahun bagaimana Kita bisa Bukan membebaskan ya Tapi membuat perencanaan Keuangan yang lebih baik Kita akan kembali lagi Setelah pariwara berikut ini Tetap di cakra malam-malam Ya Ya Terima kasih 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 Terima kasih